Halo Sobat, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi di channel Toko Bajai Sel, solusi kebutuhan kecut Anda. Halo Sobat, Assalamualaikum Wr. Wb. Kita bakalan bahas di sini ya. Namun sebelum mulai, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, like, komen, serta share juga ke teman-teman supaya infonya bermanfaat ya Sob ya. Amin. Nah, sebelumnya Sobat pasti udah tau dong dengan kedatangan Realme C21 ya. Ini produk Realme terbaru ya, dengan harganya yang paling terjangkau untuk di seri C di 2021 ya. Karena untuk yang keluaran tahun 2020 itu dipegang oleh Realme C11 nih. Untuk spesifikasinya seperti apa? Kita lihat dulu deh dari pendahulunya, yaitu Realme C11 ya. Nah, jika Realme C11 ini menggunakan dual kamera belakang, serta belum ada fingerprint-nya, dan memakai RAM 2GB, internal 32GB ya. Sedangkan di Realme yang terbaru, yang sekarang Realme C21 itu udah memakai triple kamera ya. Di sini udah ada 3 kamera, yang di mana di belakangnya ini udah ada fingerprint sensornya Sob ya. Jadi, untuk buka kunci, buka layar ya, ini lebih cepat dan tentunya lebih aman juga. Nah, untuk RAM-nya sendiri, ini ada peningkatan dari sebelumnya, ya dari C11 ini ya. Kalau di Realme C21 ini, RAM-nya udah 3GB dan internalnya 32GB. Sementara, untuk baterainya sama-sama menggunakan baterai 5000mAh dan udah massive battery. Yaitu, kalau misalkan Sobat, punya handphone kedua, itu bisa di-charge melalui handphone Realme seri ini ya, C11 dan juga C21. Karena baterainya disebut massive battery, ya seperti itu. Lalu, dari desain kamera depannya ini sama ya, menggunakan mini drop fullscreen seperti ini, 6,5 inch ya. Jadi, layarnya udah pas banget. Handphone-handphone sekarang ini layarnya udah pada gede-gede ya, 6,5 inch. Di mana untuk kegiatan belajar, kegiatan untuk main game, untuk kerja, untuk nonton film, ini cocok banget ya. Layarnya pas banget ya, 6,5 inch. Tentunya, dua-duanya ini mempunyai layar HD+, ya. Dan tentunya untuk baterainya, ini lebih irit lagi ya. Jadi, nggak heran banget kalau Realme C11 dan Realme C21 ini bisa tahan hingga seharian tentunya ya. Nah, Realme C21 ini cocok banget buat kamu yang suka aktivitas seharian ya. Baik kerja maupun sekolah ya. Tentunya, Realme C21 ini bisa menemani sobat-sobat semua seharian. Karena dari baterainya udah 5000 mAh dan tentunya udah mempunyai power shaping mode. Di mana ini bisa menghemat daya baterai lebih ekstra lagi ya. Dan mempunyai prosesor yang sama yaitu Helio G35 ya. Di mana di Realme C11 ini udah teruji banget ya. Untuk chipset Helio G35 ini bagus ya. Makanya di Realme C21 sekarang dipakai lagi, ditambah lagi dengan varian RAM yang lebih tinggi. Tentunya untuk performanya makin kenceng lagi ya sob ya. Jadi, ini peningkatannya lumayan ya. Ditambah satu kamera, ditambah satu RAM juga. Terus udah ada fingerprint sensornya juga. Sedangkan di Realme C11 ini belum ada sama sekali ya. Cuman ada face unlocknya. Dan keduanya memakai Android 10 dan Realme UI 1.0. Tentunya di Realme C21 ini bisa upgrade nantinya ya ke Android 11 terbaru. Tentunya udah pake Realme UI 2.0 yang akan update nanti ya. Nanti tunggu aja untuk updateannya. Nah, untuk varian warnanya, ini ada warna apa aja sih untuk Realme C21 ini? Nah, di Realme C21 ini terdiri dari dua varian. Itu warna biru seperti ini. Ini bagus banget ya. Cross blue ini. Dan ada lagi satu lagi warna hitam, cross black ya. Dimana disini ada motif ya. Bagus sekali. Dan ini tidak mudah licin ya, sob ya. Ini nyaman banget buat digenggam ya. Walaupun baterainya 5000 mAh, tapi untuk desainnya masih tetap tipis dan enak banget untuk digenggam. Realme C21 ini. Nah, di Realme C11 ini, orang-orang banyak sekali yang puas dengan Realme C11 ini ya. Karena selain dari harga yang murah, tentunya untuk kebutuhan sehari-hari ini terpenuhi di Realme C11 ini. Makanya, Realme C21 dibuat lebih bagus lagi ya tentunya. Dengan harganya yang sedikit lebih tinggi dari Realme C11 ya. Namun, di harga Rp 1699, ini sangat terjangkau sekali Realme C21 ini ya. Dibekali dengan spesifikasi yang sangat bagus ya tadi. RAM-nya udah 3GB, terus baterainya udah 5000 mAh, udah ada fingerprint, triple camera. Ini udah lebih dari cukup tentunya ya, sob ya. Ditambah lagi di Realme C21 ini, udah mempunyai sertifikat TUV Rainlane ya. Dimana Realme C21 ini udah diuji nih, sob ya. Ketahanannya, udah uji ketahanan, udah diuji untuk jatuh seperti itu ya. Dari ketinggian yang lumayan tentunya ya. Dan untuk ketahanannya, ini sangat bagus sekali ya. Makanya, Realme ini mendapatkan sertifikat TUV Rainlane. Jadi, udah nggak usah diragukan lagi untuk ketahanannya ya. Baik ketahanan secara fisik seperti ini, maupun ketahanan secara software-nya ya. Jadi, Realme ini udah bagus banget ya. Bener-bener ya. Walaupun ini seri C, seri yang paling murah, entry-level. Tetapi, Realme bersungguh-sungguh untuk membuat sobat-sobat semua puas dengan produk-produk Realme tentunya ya. Nah, dan berapa sih skor Antutu-nya ya? Mengingat untuk perbedaannya ini lumayan tipis ya. Perbedaan dari RAM, terus kamera dari fingerprint juga. Kita lihat nih, berapa skor Antutu di Realme sebelumnya, yaitu di Realme C11. Kita lihat dulu ya di sini. Nah, dan untuk skor Antutu yang sebelumnya, Realme C11, yaitu 107.221 nih sob ya. Ini udah lebih dari cukup bangetnya untuk Realme C11 ini. Nah, sekarang ditingkatkan lagi nih di Realme C21. Nih, berapa nih untuk skor Antutu Realme C21 ya? Oke, dan... Wow, ternyata untuk skor Antutu-nya ini menembus di 100 ribu, yaitu 124.501 ya. Ini RAM-nya 3GB ya sob ya, dan internal 32GB, dan tentunya memakai Helio G35. Wow, keren banget ya sob. Nah, sekarang kita bakalan tes untuk kamera Realme C21-nya nih ya. Nah, mengingat dari kameranya, ini udah mempunyai triple camera ya sob, di mana resolusi utamanya 13MP, terus ada 2MP juga untuk bokeh atau blur belakangnya ya, potret gitu. Dan tentunya ada 2MP juga untuk makro. Jadi ini udah kekinian banget ya sob ya, jadi nggak ketinggalan untuk kameranya ini udah banyak, triple camera, hanya dengan fungsinya berbeda-beda ya. Kita langsung aja tes untuk kameranya. Nah, langsung aja kita mengecek nih ada fitur apa aja nih di Realme C21 ini. Kamera belakangnya utamanya ini 13MP ya, lalu di sini ada potretnya, di mana bisa diatur ya, masih tetap. Ini bisa diatur. Lalu di sini ada selang waktu, ultra macro, google lens, slow-mo, mode pakar, dan tentunya udah ada panorama ya sob ya. Udah lengkap banget untuk Realme C21 ini. Nah, ditambah lagi ya di harga entry level ini, di harga Rp 1699, sobat masih tetap bisa menikmati fitur mode malam atau ultra night scape ya. Wow, mantep banget ya untuk Realme C21 ini. Ini mempertahankan ya, dimana di seri sebelumnya Realme C11 itu bisa mode malam dan tentunya hasilnya memuaskan sekali ya sob ya. Ini dibanding dengan produk-produk lain, ini di harga segini itu belum ada mode malamnya ya sob ya. Tentunya Realme C21 ini mempunyai kelebihan yang sangat menarik banget. Nah, dan untuk videonya, Realme C21 ini mampu merekam hingga resolusi 1080p atau Full HD ya sob ya. Jadi udah bagus banget, udah jelas. Dan untuk video kamera depannya pun ini sama ya. Kita lihat di sini, dan resolusinya 1080p juga. Jadi untuk rekam video juga mantep banget ya. Nah, sobat bisa lihat hasil-hasilnya berikut ini. Sampai jumpa di sini. Halo sobat, ini adalah perekaman menggunakan kamera depannya. Perekaman video ini menggunakan kamera depan dengan resolusinya 1080p. Nih gimana sob nih, hasilnya bagus atau tidak ya. Kalau terlihat dari handphone sih, ini warnanya bagus ya. Tuh, warnanya bagus banget. Dan kalau misalkan ini, tetap fokus ke wajah kita. Ini keren banget. Nah sob, gimana nih untuk hasil-hasilnya bagus banget ya. Dihasilkan dari 13MP kamera utama, 2MP kamera bokeh atau portrait ya. Dan 2MP untuk kamera makro. Dan untuk kamera depannya itu 8MP. Ditambah lagi untuk fitur-fiturnya, ini udah ada super night scape, yaitu mode malam. Terus udah ada super slow motion ya. Terus udah bisa chroma boost juga ya. Dimana untuk kontras-kontrasnya tadi lebih bagus ya. Dan untuk video recordingnya bisa hingga Full HD. Wow, ya cuman harga Rp 1.699 aja sobat bisa mendapatkan fitur-fitur yang keren banget. Yang tidak ada di brand-brand lain ya. Di harga segini tentunya ya. Kita sekarang bahas untuk sertifikat TUV nih ya. Yang tadi udah kita sebutin ya. Dimana udah diuji ya. Itu diujinya ini 3 tahun ya. Skenario pengujian didasarkan pada siklus hidup smartphone selama 3 tahun ya. Jadi ini skenario pengujiannya didasarkan pada siklus hidup smartphone selama 3 tahun. Jadi pemakaian smartphone selama 3 tahun ini udah dicek banget. Udah dicek ya. Terus skenario pengujian ketahanan komponen. Jadi untuk komponennya udah diuji juga. Terus ada skenario pengujian lingkungan ekstrim juga ya. Jadi kalau misalkan cuacanya ekstrim nih. Jadi kalau misalkan panas, panas banget. Kalau dingin, dingin banget. Apakah Realme C21 ini mampu bertahan atau tidak? Dan ada juga skenario pengujian penggunaan sehari-hari tentunya ya. Jadi di Realme C21 ini udah lulus. Dan mendapatkan sertifikat TUV Rainlane. Wow. Jadi gak usah diragukan lagi untuk ketahanannya ya. Ketahanan komponen-komponennya. Ketahanan software-nya juga. Terus ketahanan baterainya ya. Pokoknya semua ketahannya ini bagus banget di Realme C21 ini. Nah, kesimpulannya adalah Realme C21 ini versi upgrade dari Realme C11 ya. Dengan performa dan tentunya untuk spesifikasinya lebih tinggi ya. Dan harganya cuma Rp 1.699.000 aja. Sobat bisa mendapatkan fitur-fitur yang sangat bagus di Realme C21 ini. Dan dibandingkan dengan brand-brandnya lain yang diharga yang setara ya. Realme C21 ini unggul banyak sekali ya. Tadi ya fitur-fiturnya mulai dari kameranya. Udah triple camera. Dimana di triple camera ini berfungsi semua ya. Dan tentunya perekamannya bisa sampai Full HD. Wow ya. Layarnya sendiri ini udah keren banget. 6,5 inch tadi ya udah HD+. Sehingga untuk daya tahan baterainya lebih awet lagi. Baterainya 5000 mAh tentunya. Bisa dipakai untuk seharian dan prosesor. Pake Helio G35. Dimana mempunyai 12 nanometer yang sangat hemat daya baterai. Dan clock speednya hingga 2,3 GHz. Makanya untuk skoran tentunya gak heran tadi. Tembus di 120 ribuan ya. Keren banget. Ditambah lagi udah pake sertifikat TV Rheinland ya. Jadi udah diuji untuk ketahanannya tadi. Terus udah ada instant fingerprint unlock. Dimana untuk fingerprintnya ini sangat cepat sekali. Di harga segini tentunya. Dan menggunakan desain yang sangat bagus. Yaitu Geometric Art Design. Kalau Realme sih untuk desainnya bagus-bagus ya. Jadi terinspirasi dari alam juga ya. Jadi ini keren banget dan nyaman banget untuk digenggam Realme C21 ini. Gimana Sob? Sobat tertarik dengan Realme C21 ini? Bisa langsung aja order di BJSL Jalan Suha No.214 Majalengka. Dan buat warga Majalengka yang mau COD atau males keluar rumah. Itu bisa banget ya. Langsung aja hubungi nomor admin di bawah ini ya. Di kolom deskripsi. Dan bagi Sobat juga yang di luar kota nih. Bisa COD juga nih. Lewat Shopee dan lewat Tokopedia ya. Serat dan ketentuannya berlaku ya Sob ya. Dan kita juga ada di marketplace lainnya. Seperti Bukalapak BJSL, Tokopedia BJSL, Shopee BJSL. Dan ada juga aplikasi BJSL. Download dulu di Playstore ya. Yang dimana disitu Sobat bisa lihat. Update-update harga yang paling baru. Terus udah bisa cek ongkir juga ya. Di aplikasi yang baru. Dan mendapatkan update promo-promo setiap harinya ya Sob ya. Itu bisa langsung order disana. Dan Sobat bisa juga ya. Share ya ke keluarga Sobat. Ke teman Sobat. Ke sahabat-sahabatnya. Rekomendasiin bahwa di aplikasi BJSL itu fiturnya sangat komplit. Dan tentunya bisa langsung order disana ya Sob ya. Oke, terima kasih nih yang udah nonton sampai selesai ya. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Like, komen, dan share juga ke teman-teman. Supaya infonya bermanfaat ya Sob. Kembali lagi di video berikutnya bersama saya, Rifki. Wassalamualaikum Wr. Wb.